Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau video kali ini bahwa pengen mereview satu unit lagi dari brand Oppo ya untuk brand Oppo beberapa tipe ya ini lagi sih ya bahwa reviewnya baru dapet buat yang ini aja yang flagshipnya ya ini adalah Oppo Find X3 Pro RAM 12 internal 256 GB warnanya black hitamnya metallic seperti ini ya ganteng banget ini ya mirip dengan di flagshipnya Samsung seri Note 20 Ultra cuma kalau Bang HP lihat eh Note 20 Ultra ini lebih gelap warnanya kalau ini lebih muda lah lebih keabuan teman-teman kayak gitu ini resmi Indonesia ya Oppo nya teman-teman kelengkapannya handphone dan mohon maaf Bang HP enggak punya charger Ori Oppo nya ya baik itu bawaannya X3 Pro ataupun mungkin seri lain ya yang mungkin Bang HP kasih sekalian buat bandingan ya jadi Bang HP kasihnya charger Ori Samsung yang fast charging seperti ini contohnya ya teman-teman harganya untuk unit ini ya setak lengkapannya ini Bang HP jual 8,9 8 juta 900 teman-teman ya untuk fungsi misalnya di tes Bang ini kok mereka Samsung terus disini fungsi enggak ini kan dia kalau bawaannya itu lupa berapa watt ya 45 watt ya kalau enggak salah kalau salah Bang HP mau koreksi lupa padahal kemarin Bang HP jualan full set ya lupa tapi ini 15 watt tapi fungsi ya tetap bisa ngecas nggak usah khawatir untuk ngecas tetap bisa ya langsung aja kita review dari bagian backdoor terlebih dahulu seperti biasa ini karena glossy Bang HP jadi terpaksa pakai enggak terpaksa sih Iya jadi maksudnya pakai inilah sarung tangan ya supaya enggak ngelap lagi ngelap lagi dari tadi ngelap terus soalnya disini teman-teman bisa lihat karena dia kalau ditempel gini aja sidik jari udah kelihatan nih mana ya jadi kelihatannya kurang cakep ya kalau ini cakep banget mengkilap bener ini oke wuh ini flagshipnya ini banget ya ketara mewah gitu ini mulus teman-teman enggak ada pecah retak ya tulisannya Oppo udah di sebelah kanan udah Oppo aja nggak ada tulisan yang lain-lainnya mulus juga disini lengkung ya depan belakang lengkung nih mulus ya sudut-sudutnya juga aman enggak terpecah retak di bagian kameranya ini cakep ya dia langsung gini Hai bodinya bentuknya ini lupa yang utama ini atau ini ya jadi diantara ini terus kalau yang ini tuh yang teh Hai bukan tele makro apa mic eh makro gitu ya pokoknya ini bener-bener super makro ya jadi bukan kayak itu kan ada tuh yang makro makro antu tuh tinggi itu ya itu makro makro antu jadi kalau ini bener-bener detailnya sampai dapat tarik Coba kita lihat contohnya nah ini lampu apanya nih enggak hafal nih Eh apa ini kamera apa nih ya yang kecilnya ada lagi yang ada lampu flash ini masih mulus enggak ada lecet teman-teman Hai ganteng ya langsung di bagian bawahnya Hai ini dual sim card di bawah sini teman-teman ini buat lubang microphone nah ini lubang chasan kalau dekat chasan gini ada kayak lecet kena chasan ini wajar lah ya karena kita buat nyolok chargerannya sini speakernya tiga nih lubang di bawah dan juga dia udah ada di atas ya jadi stereo atas bawah mantep ini mulus jadi kalau buat spek ini teman-teman yang belum tahu bisa searching juga ya ini speknya emang gacor ya istilahnya mulus banget kasih lihat fisiknya aja dulu tombol powernya juga bagus ya ada aksen warna hijaunya nih garisnya mulus lagi sudut kedua Hai sudut kedua mulus ya nih glossy nya ya cakep ya mulus tuh Hai mengkilap semua ini Hai sudut ketiga juga sama enggak ada den atau penyok-penyok ya tombol powernya dia eh ya teman-teman tombol volume-nya terpisah ya enggak enggak nyatu nih dibikin terpisah Hai terus wah mengkilap lagi lanjut lagi sampai sudut terakhir tuh ya Hai sudut terakhir juga bagus Hai Oke seperti itu teman-teman sekarang kita lihat di bagian layarnya dia sendiri dari atas dulu boleh nih ada kamera selfie-nya enggak ada lecet ya sini dia di pinggir kiri ya mojok ya kenapa nggak di sini ya mungkin memang desainnya begitu ya atau mungkin di sebelah kanan ini ada sensor yang terkidip-kedip ya mulus teman-teman enggak ada pecah-retak Hai Gus Hai bentar ini putih kotoran sih kayaknya ya betul kotoran aja dipakai nelap ya jadi ini ofro mulus teman-teman kalau misalnya ternyata ada yang kelewat sehelai halus gitu mau dimakluminya tapi ini bukan yang goreng dalam kan enggak ada soalnya kalau itu pasti kelihatan dan juga berasa pakai kuku ya gitu teman-teman jadi informasi bagus ini Hai ya kalau ada yang sehelai dua helai mohon dimaklumin aja insya Allah tapi enggak mau pengaruhi langsung aja fingerprint ini disini ada animasinya juga dan suaranya Oh ini Super AMOLED ada 120hz modenya mantep adalah mode oh Ultra apa sih mode visionnya pokoknya ini penyempurnaan penyempurnaan dan ke speknya teman-teman bisa searching sendiri deh ya bahwa Suka lupa soalnya ini emailnya 3811 yang berminat nih 3811 terus apalagi ya NFC dulu boleh ya itu bisa dan sekarang tadi penyebabin udah face ID ini face ID juga responsif banget kita deketin biar gambar-gambar terbuka terbuka mana dia ulang dulu nah Hai gambar-gambar terbuka tinggal geser setelah digeser Bang HP buka sarung tangannya dulu ya biar megangnya lebih eh mudah aja kita lihat disini ini about-gambar dulu sekalian banget konekin ke Wi-Fi jadi sebelum Hai hardware kita ini dulu namanya Oppo VNX3 Pro ya internalnya 256 GB ini udah paling update banget tadi udah update Nah prosesornya dia di Snapdragon 888 ya temen-temen udah tahu ini sampai gelapan kan ganas di kelasnya RAM 12 bisa pakai tambahan sebanyak 35 atau 7 ya cuma ini pengaruhnya seperti apa Bang HP juga enggak tahu ya kita taruh aja sini dulu atau disini terserah lah eh Android-Android 12 tuh ya versinya ini enggak ada ya bukannya udah sih itu yang about phone-nya terus untuk layanan dan cerdasnya juga dia ada berkendara mode berkendara ya fitur khusus kata sandi okelah getar layar nih layar kecerahan ya di sini ada penajaman gambar namanya ini banget yang lupa nih Ultra Vision engine bisa di on-offin ya tuh gitu cuman biasanya dia penggunaan dan baterainya akan bertambah Hai tuh penyimpunan warna video juga ya di sini resolusi layarnya full HD plus atau QHD plus ya FHD dan QHD tuh tingkat penyegarannya ya 120hz untuk animasinya oh mantep apalagi ya intinya sih kurang lebih kayak gitu terus kalau ada yang tanya Bang itu layarnya gimana putihnya kita lihat di sini ya pakai ada penyakit layar Insya Allah ini masih bagus enggak ada penyakit layar ya Bang HP contoh aja warna jadi warna putih paling dipesan ini enggak ada bercak dan yang lain-lain untuk touchscreen seperti apa contoh aja ya ini toko tema lah kita pinjam dulu kita Hai gerakin ke seluruh seluruh touchscreen yang ada di sini ya kita ke sudut-sudutnya juga kita putar-putar ya yang berfungsi semua teman-teman enggak ada yang bermasalah ya jadi layar bisa disentuh layar juga enggak ada penyakit layar untuk foto boleh kita kesini aja dulu pun banget udah tes ya ini buat ngeliat lagi aja jadi ada 0,6 itu yang lebar ini normal dan kamera ini Zoom misalnya dua kali kamera selfie juga boleh ya ini sekali kameranya emang benih sih ini entah filter atau apa sih ini ada filternya ya tapi kan kita enggak ada wajah ya masa atap di filter sih emang bagus gitu maksudnya itu buat contoh aja tadi temen-temen ya nih nah nih udah banget kasih watermark sekalian ya sama tanci binong jamnya tanggalnya nih tuh wih ini bening banget jadi kalau udah pakai ini temen-temen ini juga ada Bang HP tes di videonya ya tunin 60fps tuh buh 4K bening banget eh ngeri warnanya ngeri kalau temen-temen bisa lihat langsung ini Bang HP rekam lagi pakai handphone Samsung S21 plus kalau lihat langsung lebih kayaknya wih ya lebih asik ya tuh jadi Bang HP sendiri udah tes untuk video videonya di ini videonya itu ada di sini ya teman-teman mana video ada di full HD terus di 4K ya untuk frame rate-nya ini juga dia bisa diatur 30 atau 60fps itu udah ditesin mantep ya mana sih kalau foto ya jadi ini tadi video-video nya Bang HP tes sama temen-temen yang Bang HP peninfo juga ini dia ini ini tuh apa ya jadi lupa kayaknya bantal atau apa ya jadi di foto pakai yang tadi yang mikro apa makro ya makro dan ini masa ada garansinya temen-temen ya Bang HP screenshot aja biar mempermudah Bang HP masukin di web aplikasinya dia emang ada ya masukin email dan sampai 2023 jadi masih panjang untuk garansi ya sampai Februari 2023 nih imenya tadi teman-teman yang ber udah lihat di awal ya bisa dilihat lagi 811 kalau lupa kita ulang lagi nggak papa 811 Oke ya jadi memang udah banget petes ini yang disebut foto ini mana sih ini nih mikroskop jadi kita kayak punya mikroskopik ya kursok gini bener-bener detailnya tuh tuh ini ini harus dari deket banget temen-temen asli ini harus dari deket banget kalau enggak deket malah kita nggak bisa tuh wih tuh Hai dan harus ditahan untuk tingkat sudutnya Oh udah ngeri nih kameranya ya jadi ini karena bukan main-main untuk Oppo fan x3 Pro sekarang kita lihat apalagi suara mungkin suara teman-teman penasaran kalau suara cuma dinanda dering gini sih ada kita lihat lagi nanti di itu misalnya tuh dengeran ya kalau mau dibuka YouTube juga boleh kita cek aja ncs ya supaya enggak kena copyright ini coba ini dulu Oh ini miss kebawah tutup speaker atas ada ya tapi emang enggak terlalu kencang kalau speaker atas ada kalau sudah sampai tutup speaker bawah lebih kencang di speaker atas buat ngembantu dia di suara tulau n high-nya ya kayak gitu teman-teman jadi ini jaringannya 5G ya jaringannya udah 5G ya nih flagshipnya tahun lalu ya tahun lalu tahun lalu nya lagi lupa nih Jadi kalau untuk sekarang dia masih oke lah ya Walaupun sekarang udah ada fan Oppo fan x5 ya istimewa Pro ya next 2 Pro x2 Pro x3 Pro apa lagi teman-teman lupa nih jadinya tadi ada motor lewat gergak gergak jadi lupa ya jadi insyaallah untuk layar suara Oh kalau yang kayak gini-gini sih udah ya ntar dengan NFC terus center tuh Bluetooth kayak gitu-gitu nggak usah khawatir jaringannya 4G udah Bang HP tes juga ya memang HP ada contoh rekam dalam layar ini ya tuh 4G plus tuh imenya yang ini dan yang lain-lain tuh ini udah eh apa lagi ya kelengkapannya udah cara transaksinya udah banget tulis di kolom deskripsi WhatsAppnya disini Hai biasanya tuh ngecek apalagi sih lupa kalau Samsung bintang pagar 06 lupa ya kalau emang ada yang kurang-kurang ditanya aja teman-teman speaker touchscreen sensor kayak gitu-gitu udah sih ya temen-temen yang bisa ngampir review dari Oppo fine x3 Pro nih kalau ada nanya di sini nih cek garansinya Hai tuh ya dia ada di sini di dukungan pilih garansi ya tinggal masukin emailnya punya ini banyak ada menu-menunya status garansi tuh ya masukkan email gitu terima kasih teman-teman yang udah menyimak garansi dari Bang HP tujuh hari jangan jatuh kemasukan air jumpa lagi di video selanjutnya insya Allah nanti mau rekam ada beberapa unit yang baru-baru ya teman-teman saya lihat sendiri dan stoknya terbaik atas dan Bang HP masih ada tab juga ya tab kalau dengan menanyain tab ada satu YouTube cuman belum dipajang karena susah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh